Hai jadi produk Saber ini memang setiap serinya itu terbatas ya limited lah limited jadi tidak tidak seperti kacang goreng produknya jadi memang ya tujuannya kemungkin kalau pemikiran saya supaya kualitasnya memang ter supaya terjaga ya jadi produk-produk seperti seperti hanya dengan produk hyperion dan hypervision dari yang motor sendiri di Hai perintahnya perintah selalu produknya selalu limited jadi tidak seperti kacang goreng ya jadi ketika habis ya sudah habis nanti kamu bisa nunggunya itu agak lama makanya ketika ada barang dan itu cocok sesuai dengan yang kamu butuhkan langsung cus aja ya guys jadi enggak perlu tunggu lama karena setiap seri dari produk Saber ini SR 900 lah S1 ini S1 evo ataupun SR1 ataupun SR3 itu setiap serinya itu enggak seperti kacang goreng jadi terbatas jumlahnya itu terbatas jadi Hai memang dijaga kualitasnya supaya produknya itu tetap Hai berkualitas seperti yang kamu inginkan ya kalau kalau gampang didapat seperti kacang goreng nanti kualitasnya tidak bisa terkontrol jadi produk-produk dari Saber terus seperti produknya yang motor itu hyperion dan hypervision itu produknya itu memang terbatas oke oke halo koncok gelap nah kali ini aku mau unboxing unboxing ini dari Saber ya mungkin dari teman koncok gelap semua beberapa sudah ada yang tahu Saber industri juga salah satu produk andalan dari motor di berbidang perlampuan jadi mereka produknya ini khusus untuk mobil-mobil yang headline-nya sekarang udah LED ya terutama yang untuk LED di saat apa biletnya pun ukurannya mini-mini jadi kebanyakan minimi tapi ada juga yang tiga in ada juga jadi seperti SR SR900 itu ada produk salah satu produk dari Saber yaitu S1 Evo ya jadi produk ini nampakannya seperti apa ya ini ya jadi produk ini ini diperuntukkan untuk menggantikan Hai foklem dari Fortuner 2021 ya dan juga Ribbon Nova Ribbon tipe V dan tipe Venturer terbaru ya yang sudah foklemnya udah LED tuh ya LED kalau foklemnya udah LED putih nah itu bisa di di yang merasa kurang terang bisa diganti dengan produk Saber ini nah ya jadi ini sudah sudah disediakan juga bracketnya bisa PNP untuk dipasang di nah ya ini penampakannya dipasang di foklem ya dan ini jadi ukurannya pun sudah disesuaikan dengan foklem dari Fortuner 2021 ya terus kemudian juga Ribbon tipe V dan juga Venturer ya oke penampakannya seperti ini oke oke kalau sinanya seperti apa yuk Mari kita cek bareng-bareng penampakan sinanya di malam hari oke nah oke sekarang kita cek berapa dayanya kapasitasnya oke nah ini nyala low beam kuning ya di sini terbaca 13W ya jadi ini hanya 15 ya harusnya ini karena ini karena tegangannya cuman 11,7 ya jadi kalau ini ini tegangannya kalau di mobil atau motor berjalan itu kan bisa sampai 14,4 jadi kalau ini tegangannya naik seharusnya ini bisa naik juga wadnya jadi kurang lebih 15 Wad jadi low beam 15 Wad ya 1,1 ampere ini saya high beam high beamnya juga kurang lebih sama ya nah ya kuning putih ini jadi ini cuma 15 Wad sudah terangnya kayak gini nah ya cukup kecil dayanya kecil 1,1 1,5 ampere ya kalau 15 Wad kemudian dia jadi 1,5 ampere kurang lebih segitulah ya cukup kecil dayanya untuk lampu seterang ini ya untuk foklem nah ya oke yuk yuk udah ngerekam nih nyalain oke kedengeran tahu nggak apa-apa nanti kan bisa tak potong nih eh matiin dulu ding matiin dulu oke sekarang tiba saatnya kita tes di malam hari juga ini kebetulan cuaca habis hujan ya kelihatan jalanan basah dan masih mendung juga jadi ini semoga tidak kemudian kemudian bim nah lo cukup sangat membantu bukan cukup ya bisa sangat membantu banget coba dibandingin kalau dibandingin sama foklem bawaannya ribon venturer atau V yang baru atau pun Fortuner ya kamu bisa lihat sendiri ini baru satu guys ya baru satu nah ini low beam ini high beam low beam low beam low beam low beam low beam lebih j Перus ada cat off nya juga ya kelihatan nah ini teh tidak di atas ini nah ini yang atas ini ini yang atasnya ada cut off nya nah itu ada cut off nya jadi tidak menyelokan lawan terang maksimal tembus hujan dan kabut lobim lobimnya juga nah ada cut off nya lobimnya ada cut off nya terang maksimal tidak menyelokan lawan tembus kabut dan hujan lobim nah kalau disetting segini bisa menyelokan karena ini kan kena sedatar ya setinggi mobil lobim tapi kalau lobim aman ya ya lobimnya aman untuk fog lamp bisa sangat membantu sekali apabila fog lamp bawaan kurang terang bisa diganti dengan lampu ini oke semoga benar-benar video ini salam pascar sinar salam merikas Indonesia sampai jumpa di video berikutnya oke see you guys thank you for watching bye-bye jangan lupa subscribe nyalakan loncengnya oke hai 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 Bik bisa sampai gedung situ enggak kedua mana coba ke atas sehat sehat sebentar-sehat matanya biar lewat hai 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 loh dogi lepas itu bisa itu tuh bisa tampil sana tuh lihat indoh yang kuning bisa bisa yang putih juga bisa kalau dibalik gimana nanti bikinnya emang dilepasin atau lepas kayaknya enggak tahu ya kata ada kalungnya harusnya lepas mungkin tuh udah matiin hai hai oke oke ini ada pemasangan Saber S1 Evo di Foclamp Fortuner 2021 THD Sportivo lah ya jadi ini sebelumnya onrenya udah Hai update Osram terus kemudian ada pemasangan mini proyektor dua mata di grill pemasangannya rapi Hai Nah sekarang pokok lainnya diganti menggunakan Saber S1 Evo yang memang diperciptakan untuk khusus Foclamp Fortuner dan Innova Ribbon tipe V dan Venturer seperti apa saja yuk nyalain mas hai 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 sip jadi ini minta sesuai Rekasunernya low-nya putih hai bimnya kuning sinanya seperti apa ya kita cek nah ini sinarnya ini yang S1 Evo nya yang kecil ini ya yang kecil ini ke sini yang tebel ini yang mini proyektor kemudiannya juga kuning nah ya ini Osram nya oke oke buat koncok gelap yang punya Fortuner seperti ini ini mengupgrade penyelaran langsung aja hubungin gelap otor lem Thank you Hai 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 Hai